Hai what's up the good people di video kali ini gua mau ngebahas soal printer nih cuman ini printer laser ya bukan printer tinta biasa Kenapa gua mau ngebahas tinta eh ngebahas printer laser bukan printer biasa karena kalau printer biasa kalian tuh bisa ngeliat pintanya jadi ya gimana sih kayak kalian nulis pakai bulpen ada tinta jadi kalian bisa ngebayangin cara kerjanya cuman kalau printer laser itu printer laser itu kalian nggak ngeliat tinta ya jadi agak sedikit bingung mungkin cara kerjanya kayak gimana udah gitu dia printer laser itu jauh banget cuy lebih cepet dari printer tinta biasa Nah jadi di video ini gua mau nunjukin cara kerjaannya sekaligus biar bisa berbagi informasi ke kalian yang nonton video ini Oke langsung aja di video ini gua punya printer laser laser Samsung tipenya Express M2020 W ini monochrome atau hitam putih jadi gua sebutin dulu bagian luarnya pepernya masuk dari sini kertasnya untuk size itu dia tergantung kategori printernya ada printer besar kalau gue ini printer yang biasa aja yang biasa dipakai kalian bisa lihat ukurannya A5 B5 A4 terus later ya ini pokoknya printer biasa kertas masuk dari sini nanti keluarnya dari sini guys jadi dia masuk set langsung keluar dari secara cepat tombol powernya nah ini bagian belakangnya ini buat USB ke komputer atau PC ini untuk arusnya Nah kalau arusnya ini dia nggak pakai adapter 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 arusnya ada di dalam kenapa karena ini titik tiga nih jadi dia masih AC belum DC nah jadi cara kerja gimana Oke langsung gue jelasin dari luar dulu ya jadi ini kertas-kertas masuk nah diputar oleh roller nah di dalam itu ada namanya opc drum nah terus ada serbuk toner serbuk toner jadi gambar yang ada di komputer masuk dipantulkan oleh laser terus mantur dari laser ke reflektor dari reflektor itu mantul ke opc drum nah opc drum itu menyimpen cahaya pantulan yang dipantulkan oleh laser misalnya gambar mobil nah jadi yang ada di reflektor itu pantulan cahaya gambar mobil yang ada di komputer kalian atau yang yang ada di HP kalian yang ingin print ke printer ini jadi cahayanya itu kesef di opc drum nah terus ada paper masuk kertasnya masuk nah serbuk tonernya itu padahal opc drum itu berdekatan sama serbuk toner ya kenapa nggak lengket ke opc drum yang muterin kertasnya itu karena kertasnya itu bermuatan negatif jadi dia positif itu lengketnya ke negatif alhasil lengketnya si toner itu ke kertas bukan ke opc drum nah jadi opc drum muter terus sambil bawa bekas cahaya gambar yang dipantulin oleh reflektor dari laser muter terus nah tonernya itu ngikutin lengket ngikutin kepingan cahaya yang diputar oleh si opc drum ini jadi dia mengikuti terus jadi cara kerjanya simpel banget kertas masuk terus serbuk tonernya itu lengket sesuai cahaya yang disimpan oleh opc drum itu cahaya opc drum itu dari mana dari laser yang dipantulin oleh reflektor ke opc drum oke jadi dia kertas masuk langsung keluar lagi kertas masuk langsung keluar lagi kalau printer tinta biasa kan dia muter-muter dulu kan kepala tinta jadi enggak efisiensi enggak enggak cepat pokoknya jadi kalau ini laser lebih cepat Oke kita lihat bagian dalamnya biar kalian lebih tahu kayak kayak gimana opc drum itu atau lu buka dulu ini penenternya masih bisa ya guys gue cuman mau buat videoin aja berbagi informasi nah jadi Hai cahaya yang dipantulin oleh reflektor itu ke opc drum ini nah jadi cahayanya itu melakat di sini guys Nah itu kertas-kertasnya masuk dari sini Zet terus masuk ke sini kertasnya masuk ke sini di bawahnya ada serbuk tonner Nadia lengket nih ini ada serbuk tonner ini ya coba tapi nanti takut kotor lagi pokoknya ini ada serbuk tonner tuh aku dapet nggak nah ini dia ini serbuk tonnernya kalian bisa lihat jadi serbuk tonner ini nggak lengket di opc drum media lebih lengket ke kertas nah nanti dari kertas itu pokoknya serbuk tonner itu lengket ngikutin bidang cahaya yang disimpan oleh PC drum nanti langsung keluar kertas kertasnya dari sini oke sekian cara kerja printer laser laser dari gua kalau lebih jelasnya banyak kalian bisa searching-searching atau kalau buat yang mau nanya-nanya silahkan komentar aja di kolom komentar di bawah video ini Oke thank you udah menonton see you later next video semoga menambah pengetahuan kalian ya thank you thank you selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati